Oke Pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Oke, langsung ke Pak Irwani dari Bepom. Pertanyaan yang tadi, bagaimana peran serta dari Bepom dalam pengawasan sekaligus pengujian skincare ataupun kosmetik ini? Kalau di dunia ini ada sepasang-sepasang ya dok ya? Ya, pengawasan juga ada sepasang ya. Jadi ada pengawasan pre-market dan pengawasan post-market. Jadi pengawasan pre-market itu sebelum produk diedarkan. Jadi untuk produk kosmetik itu harus dinotifikasi dulu produknya. Kemudian pabriknya harus mendapat sertifikat CPKB dulu. Kalau produk yang impor harus mendapat surat keterangan impor dulu. Jadi data SKI. Nah, setelah dia beredar, produk itu beredar, maka masuklah ke dalam ranah pengawasan post-market. Nah, dalam ranah pengawasan post-market, produk ini kita sampling, maksudnya kita beli ya dok ya. Kemudian kita uji. Kemudian sarananya, pabriknya, retailnya, distributornya, kita periksa. Kemudian iklannya, kita evaluasi sesuai apa tidak. Kemudian juga kita lihat apakah ada efek samping. Ada kejadian yang tidak diinginkan. Nah, itu yang dilakukan dalam hal pengawasan post-market. Khusus untuk pengujian, kami perlu sampaikan, ada dua juga nih yang perlu diperhatikan. Satu, sampelnya valid atau tidak. Kedua, pengujiannya valid atau tidak. Valid ini memang dari yang mempunyai izin edar. Mereka yang bertanggung jawab terhadap produk ini. Jadi kami harus melakukan sampling dari yang bertanggung jawab terhadap produk ini. Kemudian kami lakukan pengujian. Pengujian juga harus valid. Validnya dari apa? Validnya dari laboratorium badan POM. Karena laboratorium badan POM lah yang nanti mempunyai kewenangan memberikan sanksi terhadap produk itu. Penegakan sanksi itu berdasarkan dari laboratorium badan POM. Dan kami juga melakukan validasi terhadap hasil pengujian itu. Jadi kalau hasil pengujiannya satu menyatakan tidak memenuhi syarat, kita akan validasi untuk penguji berikutnya. Jadi itu kita yakin bahwa terhadap produk yang tidak memenuhi syarat yang ada di pergeran ini, kita yakin bahwa kita memberikan sanksi yang memang sudah sesuai dengan keadaan. Seperti itu yang kami lakukan. Nah, Kak Doktif, melihat kondisi masyarakat di Indonesia saat ini, seperti mungkin Doktif bilang tadi, kan banyak apa ya? Tergiur dengan produk-produk yang memberikan hasil yang dengan cepat atau instan. Bagaimana pendapat Doktif soal ini? Nah, Dok kita kan sebagai seorang dokter ya Dok ya, memang tugasnya untuk mengedukasi. Mungkin Doktif tahu beberapa dokter yang sudah sekian lama bertahun-tahun memberikan edukasi juga. Di konteks yang sama ini, seperti ini. Tapi yang jelas ternyata kejadian ini berulang terus-menerus. Jadi kalau menurut yang Doktif lihat, dari badan POM pengawasannya ini sudah cukup. Bukan Bela ya, tapi memang kenyataannya sih, badan POM ini sudah luar biasa. Jadi, sangat ketat. Tapi yang namanya oknum, oknum-oknum nakal ini ya guys, tolong ya jadi hati-hati, karena ini terus ada di pasaran. Jadi hati-hati dari tekstur, kalau mengandung bahan berbahaya, kalian sudah tahu teksturnya seperti apa, bisa silakan dicari informasinya. Dan kalau bahan berbahaya, kalian harus benar-benar cek ya. Jika dia memberikan janji, bisa memutihkan dalam waktu sekian hari. Bisa mengobati ini, ini, dan ini. Itu dipastikan fix, pasti mengandung bahan. Ya, setuju banget. Putih dalam 3 hari, sedangkan kita regenerasi kulit 2-3 minggu ke atas. Betul, betul. Dan terjadi perubahan warna kulit. Nah, itu sudah hati-hati itu ada apa. Dan jika efeknya ini dok, banyak lho dok datang dengan kondisi mungkin anaknya yang autis. Karena dia menggunakan produk berbahaya itu sekian tahun. Waktu juga kehamilan ya? Nah, pada masa kehamilan. Nah, ini kan masyarakat nggak tahu resikonya seperti apa. Bahkan ada nih beberapa pasien yang datang, pada saat dia tahu produk yang dia gunakan itu mengandung merkuri. Tapi dia bilang, dok, saya udah pakai sih merkuri dok. Saya mau peralatan pakai dokter aja ya. Nanti bisa nggak putih seperti ini. Nah, itu jadi mereka menganggap merkuri itu hal yang biasa. Nah, ini. Padahal yang perlu ditekan masyarakat itu, merkuri ini sangat berbahaya dan memang tidak bisa ada di dalam kandungan skincare. Tidak boleh, betul. Tujuan banget. Kepak Irwan, Pak minta bocoran mungkin ke masyarakat di rumah, apalagi yang menyaksikan ini. Dalam melihat skincare atau mengenali skincare, yang ada Bepom, izin Bepom seperti apa sih? Ada dua cara. Pertama bisa kita lihat dari kemasannya, dari penandaannya itu ada nomor izin edarnya dari badan POM. Kemudian juga ada barcode di sana. Nah, sekarang udah ada barcode dulu ya. Nah, ada barcode di sana. Kita bisa mengetahui apakah barcode tersebut benar, kemudian izin edarnya itu benar, bisa saja izin edarnya abal-abal gitu ya. Nah, kita bisa download Bepom Mobile, ada di Playstore. Barcode tadi kita scan gitu. Akan muncul nomor izin edarnya, sesuai dengan keadaan itu. Jadi, saat ini tidak ada lagi alasan menyatakan, kami tidak mengetahui apakah perlu ini memiliki izin edar dari badan POM atau tidak. Kapanpun, dimanapun, bisa diketahui. Bisa dicek ya, dengan menggunakan handphone. Sesimpel itu. Nah, Pak Irwan, ada juga kan kategori kosmetik, skincare, ada kan kategori etiket biru atau racikan mungkin. Bepom terus serta nggak mengawasi ini? Mungkin perlu diketahui masyarakat. Kita harus tahu dulu, apa itu batasan skincare etiket biru. Skincare etiket biru adalah produk perawasan kulit yang mengandung bahan obat keras. Biasanya obat keras. Ini produk adalah produk yang sifatnya personal. Untuk orang tertentu, diresepkan oleh dokter dan diracik di apotek. Bolehkah produk ini? Saya jawab, boleh untuk orang yang diresepkan. Yang tidak boleh adalah apabila produk ini dijual bebas. Apakah badan POM melakukan pengawasan? Badan POM melakukan pengawasan terhadap produk ini. Namun tentu badan POM tidak melakukan pengujian terhadap produk ini. Karena produk ini sudah pasti mengandung obat. Jadi, kami dapat sampaikan skincare etiket biru bukan untuk semua. Skincare etiket biru hanya untuk orang yang diresepkan oleh dokter. Tuji banget. Dokter, seberapa ramai sih, seberapa maraknya, apalagi kan di platform sosial media, yang menjual bebas etiket biru ini, menurut dokter. Cukup banyak. Jadi, pada saat dilakukan, dicoba nih dibeli, ternyata pada saat dilakukan pemeriksaan di lab, ini pemeriksaan di lab pun dalam kondisi bersegel, Bapak. Jadi, pemberiannya pada kondisi bersegel, dilakukan di lab yang sudah terverifikasi, dan ditemukan obat keras di situ. Dan itu bukan cuma 1-2, itu sudah lebih dari 100 etalase yang menjual produk-produk beretiket biru. Tapi lucunya, dia tidak menggunakan etiket biru, jadi dia menggunakan label yang sudah berbadan pom. Iya, iya, iya. Jadi, itu yang agak menjadi pertanyaan, mungkin masyarakat agak sulit. Untuk, ini kok sudah ada badan pomnya, tapi kok isinya ternyata mengandung obat keras, gitu. Dan ini ya mungkin kalau badan pom, apakah badan pom bersalah? Kalau menurut pemikiran doktima, tidak. Pada saat didaftarkan, itu aman. Tapi pada saat dijual, itu sudah isinya, sudah dirubah. Benar. Nah, itu gimana ya, Bapak? Kembali lagi ke Bapak ini. Pengawasan itu ada tiga lapis. Yang paling bertanggung jawab terhadap produk siapa? Pelaku usaha, produsen. Kalau dia impor, tentu impor tirnya. Yang kedua, pemerintah mengawal produk-produk. Itu supaya tetap menyesal. Tapi kalau mengharapkan pemerintah saja, tentu akan berat. Yang paling utama adalah masyarakat mengetahui produk mana yang boleh dia gunakan, produk mana yang berbahaya. Jadi, kalau ketiga pilar ini, apa namanya, bekerjasama, tentu masyarakat mendapatkan produk yang sesuai, yang aman, bermanfaat. Dan yang satu lagi, daya saing produk kita, daya saing produk Indonesia, tentu bisa dibanggakan. Iya, benar banget. Jadi masyarakat juga turut peran serta, bijak dalam memilih skincare ini. Dan perlulah kita sebagai dokter juga edukasi-edukasi ke masyarakat. Terus, terus edukasi. Memilih skincare yang baik ya. Dokter, dokter, bagaimana, ini masyarakat juga ingin tahu, bagaimana sih dok, tips memilih skincare yang layak dipakai. Tapi jangan dijawab dokter. Penasaran? Tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Eklah. Terima kasih.